Ada beberapa alasan mengapa lukisan itu bisa dikatakan misterius. Tampaknya garam ditumpahkan tepat di depan Judas. Garam dulunya sangat berharga dan menumpahkannya dianggap membawa sial. Yesus memberitahu semua orang di meja bahwa satu orang yang hadir akan mengkhianatinya sebelum pagi. Yesus menjadi pusat perhatian dengan titik hilang dari perspektif yang sangat terstruktur ini terletak di belakang kepalanya. Peter tampaknya memegang satu-satunya pisau di meja dan sepertinya dia memegangnya di belakang punggungnya sambil menunjuk seseorang di sisi lain meja dengan menuduh. James sepertinya mengatakan dengan tangan terbuka dan terulur bahwa dia tidak bersalah. Sesuai dengan kode Da Vinci dan Brown ada pertanyaan tentang siapa yang duduk tepat di samping Yesus di tengah meja. Terima kasih telah menonton!